Pengakuan mengejutkan pengajar di Al Zaitun, kibarkan bendera perang terhadap Panji Gumilang akan buktikan Al Zaitun sesat. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren, untuk itu ayo saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita sesuai bersama bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya, bukan hanya Al Zaitun, tapi kes Al Zaitun saya memang ada penasaran, kenapa tertutup dan begitu. Ada Ustadz Al Zaitun yang mengobrol sama kamu, bla 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 bla. Boleh, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, Ustadz itu datang, dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz Angkatan Ketiga, Guru Bahasa Indonesia. Akhirnya dibahaslah ayat per ayat. Dia memenggal sebuah ayat yang disaat saya diskusi ini, masuk Islamlah secara kafwah. Hukum yang diterapkan, hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam, segala macam, bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya mah. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu. Saya bilang kayak gitu. Ustadz Guru Bahasa Indonesia Angkatan Tiga, saya lupa nama ya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia. Dan dia kalau misalnya liat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar ya. Kasar dalam artinya. Saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di LV itu. Tapi saya guru Bahasa Indonesia. Jangan bahas Quran. Jangan main per penggalan. Jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan. Ya, lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa, lu, saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin. Kan nggak ada negara dalam negara. Itu yang mana ada status negara dalam negara. Hanya itu bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghargai seperti ini, harus jalan. Kan begitu. Jadi, nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan. Azaitun menutup diri karena orang lain akan ingin memahami tentang di dalam. Nggak, menurut saya. Nggak ada islah itu. Pak Nakam. Pak Nakam, oke. Tapi mohon maaf untuk dari Yayasan belum siap untuk bertemu dengan Kewiwan. Kenapa? Dari Yayasan sendiri belum siap bertemu dengan Kewiwan. Ini dari siapa? Dari saya kamaran di sini. Siapa, Pak? Ya, sepertinya dari seseorang tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas dari Yayasan belum bersedia bertemu dengan Kewiwan. Oke. Ya, kita belum bisa menyampaikan alasan apapun. Tunggu pesan ke kami seperti itu. Kalau dari pengurus dalam? Gini, Pak Nakam. Terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Ini informasi dari pihak security juga bisa, tapi bawa surat katanya gitu. Nah, sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan peliputan. Ya, yang diminta sama alzaitunnya sudah saya bawa semua, Pak. Termasuk pers, kartu pers, saya sudah bawa. Ya, tapi dari Yayasan belum bersedia bertemu dengan Kewiwan. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, Chef Panji Gumilang yang diupayakan dulu, kayak di telpon kemarin nggak bisa, Pak? Sudah, sudah. Kita sudah dapat perintah atau instruksi dari Yayasan seperti itu. Dari Chef Panji Gumilang? Bukan dari saya, ya dari Yayasan. Yayasan ini siapa ya, Pak? Ya, yang diajukan itu ke siapa? Loh, enggak. Bapak langsung aja ngomongin. Ya, saya bukan, enggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari Yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam, pemerintah yang memerintahkan. Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan. Dari Yayasan pesantren. Masa nggak ada namanya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak sepertinya nama, pokoknya dari Yayasan. Nggak, soalnya kan kita juga harus jelas. Sejumlah ulama di tanah air telah mengemukakan pandangannya terhadap pondok pesantren taseh Panji Gumilang sebagai pemimpinnya. Sebagian besar ulama mengungkapkan bahwa peajaran yang diterapkan oleh Panji Gumilang di Ponpes al-Zahitun Indramayu telah menyimpang. Salah satu ulama di Indonesia yang menyebutkan bahwa Ponpes al-Zahitun Indramayu serta Panji Gumilang sesat adalah Ustadz Muharrol Khudori. Bahkan dengan keras, Ustadz Muharrol Khudori siap membuktikan bahwa Ponpes al-Zahitun dan Panji Gumilang sesat. Menurut Ustadz Muharrol Khudori, dirinya sebenarnya tidak begitu paham dengan apa yang terjadi di Ponpes al-Zahitun Indramayu karena Ustadz Muharrol Khudori mengenal Ponpes al-Zahitun Indramayu hanya dari media-media sosial. Terus terang, saya paham dengan Ponpes al-Zahitun, itu awalnya dari media sosial. Jadi kami tidak melihat secara langsung, kami juga tidak pernah bertemu dengan pimpinannya secara langsung. Bahkan keberadaannya saja kami belum pernah melihat. Ungkapnya dikutip dari tayangan YouTube at Harry Pras Selasa 23 Mei 2023.